Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Ini adalah video selingan dari video yang pertama Jadi disini Di video kali ini Saya akan membahas tentang bagian-bagian Dari kamera DSLR Jadi Ini hanya intermezzo Dari bagian pertama Jadi teman-teman mohon disimak Karena bagian-bagian kamera ini sangat penting Saat nanti pendokumentasian Pada acara Langkah Oke langsung ke Bagian-bagiannya Oke teman-teman Ini ada Oke teman-teman Ini adalah kamera DSLR Merknya Canon Tipenya 600D Dilangkapi dengan lensa kit Bawaannya 18-55mm Heightnya 3,5 Sampai 5,6 Nah jadi disini ada bagian-bagiannya Kita nyalakan terlebih dahulu Nah yang pertama Yang harus diperhatikan Yaitu Ini ada mode-nya Bisa dilihat Mode-nya ada Dep Terus ada manual Av, TV, TV, P dan yang lainnya Ada banyak Nah untuk Jika kalian ingin mode video Bisa Yang pilih yang ini Tapi untuk foto Untuk dokumentasi foto Kalian bisa milihnya yang manual Atau yang Atau yang Ini Place di coret ya Ada simbol place di coret Nah Tapi saya biasanya menggunakan mode manual Nah untuk Yang kedua Yang harus diperhatikan adalah Disini Ada Auto-focus Dan manual focus Ini tergantung kebutuhan Jika mata kalian bagus Bisa menggunakan manual focus Tapi jika mata kalian minus Mending menggunakan auto-focus Jadi mending dikedepankan saja Bagaimana bedanya Jadi kalau manual focus itu Bisa Fokusnya diatur secara manual Seperti ini Kita coba Nah kita coba Ini Fokusnya manual Bisa diatur Nah untuk Masih Bingung Bisa Di Zoom terlebih dahulu Jika Auto-focus Jika focusnya masih kurang Seperti ini Bisa di zoom terlebih dahulu Memencet Tombol yang Sebelah kanan Yang Yang ini Ada ini Zoom out Ini ada zoom in Nah pencet yang zoom in Nah ini untuk Memperjelas fokus kita Nah ini sudah fokus Jadi bisa langsung Jifat Atau kita Menggunakan mode Auto-focus Seperti ini Jika diaktifkan Nah kotak ini Sebagai Modul auto-focus kita Kita tekan Setengah Shooter nya Jadi setengah saja Nanti akan Auto-focus nya Akan mengatur sendiri Seperti ini Akan muter sendiri Jangan sampai Jepret Jangan sampai Menjepret Seperti ini Nah Jangan sampai Menjepret Seperti ini Nah Tapi harus tekan Setengah Nah Kita tekan Setengah Nah kotak ini Yang ada di layar ini Nah yang Kotak yang disini Kalian arahkan Kalian arahkan Ke objek Dengan menekan Setengah Tombol shooter Tahan terus Sampai fokus Jika sudah Fokus Kalian Jangan melepas Tombol shooter nya Tapi harus menekan Sampai Berbunyi Untuk memotret Nah seperti itu Itu yang Auto-focus Kemudian Untuk setting Lainnya Sini ada On-off Terus ada Nah Untuk setting Lainnya Disini ada Tombol ISO Untuk setting Yang lainnya Disini ada Tombol ISO Untuk setting Yang lainnya Disini ada Tombol Seperti untuk merekam video Ada titik merahnya Nah Jika di Modul manual Kalian bisa menekannya Untuk Live view Di layar ini Nah seperti ini Tapi kalau jika Mematikannya Kalian bisa melihatnya Disini Di viewfinder Bisa Lihat Kurang lebih Seperti itu Nah Untuk Yang lainnya Untuk yang lainnya Ini ada WB Atau White Balance Bisa di Setting Ini untuk Auto saja Kemudian Auto-focusnya Disini One shoot Saja Kemudian Ada Tombol Key Nah Key ini Untuk Masuk ke Menu yang ada Di dalam sini Jadi Bisa Mengatur Shutter speednya Kemudian Aperture Kemudian ISO Tapi Untuk ISO Mungkin Disini juga Bisa Ditekan Tinggal Atur Di Sebelah Sini Kemudian Ini Yang segitiga ini Untuk melihat Hasil yang telah Dijepret Tadi Ini hasilnya Bisa Dilihat Kemudian Untuk Zoom Zoom in Kita menekan Yang sebelah Sini Untuk melihat Detail Apakah Fokus Atau Tidak Kemudian Untuk Agar Lebih Banyak Tampilannya Bisa Yang Zoom out Yang Gini Kemudian Ini ada Tombol delete Dan Untuk Timer Kalian Bisa Klik Kekiri Atau Cari Yang Simbolnya Seperti Ini Yang Ada Remote Dan Waktunya Ini Kekiri Kita Bisa Mengatur Continue Shooting Jadi Kalau Continue Shooting Seperti Ini Untuk Continue Shooting Untuk Seperti Ini Bisa Terusan Nah Untuk Yang Lain Ini Ada Self Timer Untuk 10 Detik Biasanya Digunakan Untuk Foto Barengan Memakai Tripod Jadi Jadi Jika Ditekan Untuk Ditekan Shutter Maka Akan Muncul Cahaya Disini Dan Ini Timernya Selama 10 Detik Nah Kemudian Untuk Yang Kebawah Ini Picture Style Kita Biasa Menggunakannya Di Dan Ini Shutter Speed Bisa Diatur Secara Manual Jika Ini ISO Kan Tapi Yang Ini Untuk Shutter Speed Bisa Manual Yang Ini Mengkai Yang Ini Ada Scroll Seperti Scroll Lagi Nah Bisa Ngatur Angkanya Berubah Nah Untuk Menu Untuk Memformat Foto Atau Tampilannya Lebih Terang Seperti Ini Lebih gelap Lebih Terang Kemudian Mengatur Yang Lainnya Bisa Mencet Menu Nah Untuk Info Ini Bisa Digunakan Seperti Ini Nah Nanti Akan Timbul Akan Nah Nanti Akan Muncul Info Info Seperti Ini Bisa Juga Jika Di Hasil Seperti Ini Kita Menekan Info Nanti Akan Ada Tampilan Seperti Ini Bisa Dilihat Ini Ada Shutter speednya 1 per 80 Terus Aperture nya 3,5 Modenya Manual Dan Lain Lain Bagian Lain Disini Ada Jika Keadaan Gelap Bisa Menggunakan Flash Menekan Yang Disini Nanti Akan Muncul Tapi Usahakan Modenya Mode Manual Jangan Mode Yang Lain Bisa Dilihat Ini Menggunakan Mode Dengan Menggunakan Flash Ini Berlaku Untuk Dalam Ruangan Dan Mode Dalam Kondisi Gelap Kemudian Disini Ada Tempat Memory Disebelah Kanan Ada Juga Yang Tempat Memorinya Satu Tempat Dengan Batere Di Disini Kita Matikan Dulu Kita Bisa Melihatnya Memory Untuk Meluarkannya Ditekan Saja Seperti Ini Tekan Nanti Keluar Untuk Baterai Baterai Di bawah Sini Bisa Didorong Kemudian Ditarik Nanti Pencet Saja Yang Ini Nanti Ada Quick Release Oke Mungkin Hanya Itu Video Kali Ini Jangan Lupa Ketika Kalian Menggunakan Klingerada SKR Gunakan Strap Ini Untuk Dikalungkan Ini Meminimalisir Jatuhnya Kamera Oke Segitu Saja Video Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Wr.